Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Sahabat semuanya Kita akan Membahas tentang Matterport PC Kita akan membahas sedikit Agak teoritis gitu ya Jadi kita Tidak repair Kita diskusi Diskusi aja agak teoritis Biar Pemahaman kita akan elektronika Pada komputer Bisa lebih baik Semoga bahasan ini akan bisa Bermanfaat Baik yang kita akan Diskusikan kali ini adalah tentang Ripple tegangan Bahasan ini Nanti ada hubungannya dengan Problem blue screen Pada komputer Ini juga sedikit penjelasan Sedikit penjelasan Atas pertanyaan Terkait dengan komputer yang Blue screen Ketika dipakai untuk Buka game Atau dipakai untuk Membuka program-program Yang memang Berat Membutuhkan energi Yang tinggi dari komputer Misalnya program apa Misalnya program yang 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 berat apa Program yang butuh 3D ya Yang berat Ya program apalah yang berat Yang jelas kalau Game ya game-game yang besar Ya Seperti Game-game 3D itu yang Membutuhkan Energi komputer yang luar biasa Yang memang butuh komputer Dengan spek Game ya Yang spek Spesifikasinya Memang untuk Gaming Jadi Kenapa Sebuah Komputer itu Muncul blue screen Tentu saja Error Macet komputernya Blue screen Selalu error ya Setelah blue screen Biasanya restart ulang Kalau nggak gitu Ya macet Muncul blue screen Diem Komputer itu nggak bisa dipakai Nah kenapa ini muncul Ketika Hanya ketika kita Buka Game saja Kadang awal kita buka Baru loading gitu Blue screen Kadang juga Pas main gitu Tiba-tiba blue screen Nah kita akan Membahas Salah satu Salah satu ya Karena penyebabnya memang Ya variatif juga Banyak Maksudnya Nggak cuma satu Hal saja Disini kita akan Membahas Satu saja Yaitu tentang Yaitu yang disebabkan oleh Adanya Kerusakan Tegangan Yang Mensuplai Prosesor Dan Dan chipset Nah ini Maksudnya Tegangan rusak Itu maksudnya Begini Tegangan Kita tahu bahwa Tegangan DC Yang harus Masuk ke Prosesor Atau ke chipset Atau ke VGA Itu Pasti Tegangannya Kondisinya Halus Lembut gitu ya Maksudnya DC murni Bener-bener DC Kalau kita bisa Lihat di grafik Di grafik di osiloskop itu Kalau DC Bener-bener murni ya Grafiknya lurus Lurus Gitu Kalau Tegangannya Nggak murni DC Agak bergelombang Kita kasih contoh Adapter Adapter itu Tegangannya Yang dari Lestrik Tegangan AC Itu Gelombangnya Di osiloskop itu Naik turun Bergelombang Mirip seperti ini Nah ini ya Bergelombang Naik turun Plus Ke minus Plus Ke minus Naik turun Gitu Kalau AC Setelah Masuk AC dari Trafo ya Adapter itu kan Trafo Kemudian Disana ada Deuda Kemudian ada Kapasitor Pertama dari Trafo Dari PLN Tentu bergelombang Seperti ini Kemudian masuk ke Trafo Keluar dari Trafo Masih AC Bergelombang Juga Habis itu Masuk ke Deuda Deuda gelombangnya Seperti ini Masuk ke deuda kan Sudah DC DC ya DC Gelombangnya Di atas saja Di bagian positif saja Namun tidak lurus Bergelombang juga Naik Turun Naik Turun Naik Turun Seperti ini Rectified Wave Form Jadi Gelombangnya Seperti itu Setelah masuk Deuda Kemudian Yang terakhir Ada filter lagi Kapasitor Setelah keluar dari Kapasitor Gelombang Tegangannya Lebih lembut Ya Lebih lembut Seperti pada Garis merah ini Gelombangnya Tidak terlalu Turunnya itu Tidak terlalu Dalam Gitu ya Jadi Lebih lembut Jadi Tegangan Yang Lembut Inilah Yang dipakai oleh Prosesor Dan chipset Secara umum Termasuk VGA Makanya Kita tahu Bahwa Di Bagian Prosesor itu Baik itu Komputer Maupun Laptop Itu Menggunakan Selalu menggunakan Kapasitor yang Banyak sekali Elko ya Kalau di PC rata-rata Pakai Elko Ini kapasitor juga Kapasitor Polar Elkonya Banyak sekali Ini juga Ini di bagian Suplai ke Prosesor PCC Core Kenapa Kenapa demikian Karena memang Dibutuhkan Tegangan Yang betul-betul Lembut Kalau Di Grafik Grafik Tadi Kita lihat Dengan kapasitor Satu kapasitor Garis Gelombangnya Seperti garis merah Ini Ini Makin banyak Dikasih kapasitor Ini Semakin Halus Semakin Lembut Idealnya Lurus Garisnya Tidak Bergelombang Namun Itu Tentu Sulit Juga Dicapai Pasti Ada Lekuannya Walaupun Itu Kecil Nah Apa Hubungannya Dengan Blue Screen Blue Screen Itu Tadi Saya katakan Tegangannya Rusak Rusak Itu Maksudnya Adalah Gelombangnya Tidak Lembut Terlalu Kasar Nah Disana Nanti Muncul Ripple 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 Tegangan Ripple Tegangan Itu Kalau Kita Lihat Di Oscilocope Dia Muncul Seperti Ini Ria Kayak Ria 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 Ripple Tegangan Itu Adalah Grafik Ini Grafik Yang Seharusnya Ini kan Lurus Seperti Garis Biru Ini Harusnya Tapi Ada Ripple Dia Naik Turun Naik Turun Ripple Ripple Tegangan Ini Kalau Dia Melebih Batas Toleransinya Batas Toleransi Tegangan Yang Mau Dipakai Oleh Chipset Maka Chipset Ini Akan Gagal Bekerja Terutama Pada Prosesor Pada Prosesor Jika Ripple Tegangan Supply Buruk Terlalu Tinggi Ripple Terlalu Banyak Banyak Noise Tegangan Ini Menyebabkan Prosesor Akan Gagal Bekerja Nah Ketika Kita Membuka Program Yang Berat Kita Tau Bahwa Tegangan VCC Core Tegangan Supply Ke Prosesor Itu Fluktuatif Naik Turun Sesuai Dengan Kinerja Prosesor Kalau Prosesor Kerjanya Berat Maka Tegangan Yang Masuk Naik Ketika Santai Tegang Tegangannya Turun Nah Pada Saat Kita Membuka Program Yang Berat Apalagi Game Game Yang Berat Tentu Kinerja Prosesor Ini Naik Juga Demikian Juga Tegangan Yang Masuk Ke VGA Naik Juga Nah Kalau Tegangan Ini Tegangan Yang Naik Ini Tidak Lembut Tegangannya Kasar Banyak Ripple Banyak Noise Maka Tentu Saja Kinerja Prosesor Ini Tidak Bisa Stabil Efeknya Apa Efeknya Dumping Blue Screen Gagal Bekerja Jadi Chipset Merasa Dia Kaget Sok Dengan Tegangan Dengan Supply Tegangan Yang Buruk Nah Disinilah Fungsi Kerja Daripada Elko Ini Sangat Dibutuhkan Pada Saat Kondisi Seperti Itu Ketika Membuka Program Yang Berat Ketika Prosesor Ini Menyerap Power Yang Besar Dari Sumber Maka Elko Ini Sangat Posisi Dia Itu Sangat Dibutuhkan Jadi Dari Teori Ini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Dumping Yang Disebabkan Oleh Buruknya Tegangan Supply Yang Masuk Ke Chipset Prosesor Salah Satunya Ini Salah Satu Kemungkinannya Disebabkan Adanya Salah Satu Atau Berapa Elko Ini Yang Tidak Bisa Bekerja Secara Maksimal Dan Secara Global Secara Global Tegangan Supply Yang Keprosesor Ripple Terlalu Tinggi Berarti Nilai Kapasitif Nilai Kapasitif Dari Elko Yang Dipasang Ini Sudah Tidak Sesuai Dengan Yang Yang Seharusnya Biasanya Terlalu Terlalu Rendah Karena Kita Tahu Bahwa Kalau Di Materbat PC Yang Rata Rata Menggunakan Elko Ini Ada Cair Di Dalam Tidak Seperti Kapasitor SMD Yang Kecil Kecil Seperti Ini Tidak Kering Ini Ada Cairannya Seiring Dengan Waktu Dia Dipakai Terus Nyimpen Muatan Buang Muatan Nyimpen Muatan Buang Muatan Tinerja 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 Elko Menyimpan Dan Membuang Muatan Terus Lama Cairanya Kering Akhirnya Nilai Kapasitifnya Menurun Tentu Kalau Di Total Misalnya Ada Salah Satu Yang Menurun Kalau Di Total Nilainya Tentu Akan Menurun Nilai Kapasitifnya Nilai Mikro Farad Dan Kondisi Ini Bisa Menyebabkan Prosesor Gagal Bekerja Demikian Juga Pada Chipset Pada VGA Pada Chipset PCH Pada Chipset Ini Atau Ada Mungkin Ada Chipset Yang Lain Itu Demikian Juga Pada VGA Yang Dimasukkan Ke PCI Apa Slot Apa Ini Namanya Slot PCI Express Di Unit VGA Sendiri Juga Ada Elko Elko Atau Kapasitor Non Polar Bisa Pakai Kapasitor Polar Atau Atau Non Polar Jadi Yang Jelas Tujuan Aslinya Adalah Membuat Tegangan Tegangan Suple Ke Chipset Chipset Ini Selembut Mungkin Kalau Dengan Kapasitor Satu Misalnya Hasilnya Seperti Garis Merah Ini Maka Tambahin Kapasitor Lebih Halus Lagi Pokoknya Mendekati Garis Lurus Tentu Tentu Makin Rendah Nilai Ripple Tegangannya Makin Bagus Tegangan Itu Kalau Tadi Kita Gambarkan Sebuah Adapter Yang Menggunakan Trafo Dan Doda Kalau Di Matterboard Kita Tau Bahwa Rata-rata Semuanya Menggunakan Komponen Switching Seperti Pada Matterboard Ini Kita Bisa Lihat Disini Ada Induktor Ini Induktor Sebagai Filter Juga Filter Mengurangi Ripple Tegangan Juga Ini Ada 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 Komponen Komponen Switching MOSFET 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 Nah Ini Dia Bekerja Sebagai Komponen Switching Untuk Menghasilkan Tegangan Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Sebagai Mana Kita Telah Tau Kinerja Regulator Switching Itu Apa Namanya Power Supply Switching Atau Adopter Switching Atau Disebut Apa Jadi Maksudnya Tegangan Yang Dihasilkan Oleh Sebuah Block Switching Karena Dikatakan Switching Itu Berarti Men Switch Meng On On Off On Off On Off Nah Nanti Menghasilkan Gelombang Tegangan Gelombang Tegangan Yang muncul Dari Komponen Switching Ini Tentu Tidak Mulus Tidak Tidak Lurus Tidak Benar Benar Lurus Seperti Tegangan Yang Dari Aki Dari Baterai Tegangannya Kan Lurus Betul DC Murni Karena Switching Dia On 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 Off Maka Hasil Tegangannya Bergelombang Naik Turun Naik Turun Maka Ini Tegangan Yang Naik Turun Yang Ripple Luar Biasa Besar Itu Dikurangi Mulai Dari Dipasang Induktor Induktor Ini Mengurangi Ripple Namun Tidak Ekstrim Maksudnya Nilai Nilai Pengurang Tegangannya Enggak Ekstrim Berkurang Tambah Lagi Elko Biar Lebih Lembut Jadi Ini Tentang Ripple Tegangan Ripple Tegangan Itu Ya Kalau Kita Punya Osiloskop Kita Bisa Cek Tegangan Suple Ke Prosesor Misalnya Nanti Kalau Ripple Tegangannya Buruk Disana Grafik Tegangannya Akan Kelihatan Sekali Banyak Ripple Naik Turun Bahkan Bisa Juga Tegangannya Kotak Kotak Jadi Demikian Sobat Semuanya Ini Tentang Ripple Tegangan Pada Menterbuat PC Atau Komputer Sebetulnya Secara Umum Sama Baik Komputer Maupun Laptop Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tetap Bergabung Dengan Kita Untuk Belajar Berbagai Masalah Yang Berkaitan Dengan Komputer Laptop Dan Lain Yang Menggunakan Perangkat Perangkat Elektronika Jangan Lupa Subscribe Dan Like Dan Share Juga Video Ini Biar Lebih Bermanfaat Jumpa Lagi Pada Video Selanjutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh